Intro Assalamualaikum teman-teman semua Selamat datang di channel Dadang Games Dan selamat datang kembali juga di Yu-Gi-Oh Master Duel Dan ya Gue di video hari ini ingin menunjukkan Bagaimana seberapa bagus Shadow Fusion Engine ya teman-teman Atau Shadow Engine lah Buat going second ya Dan ini merupakan Untuk gue ya jawaban untuk Meta Fire ya teman-teman Fire Meta Karena ini bagus banget Ini dikomboin dengan Dengan tujuan memanggil si Apkalaun teman-teman Apkalaun efeknya Apa Persyaratan dipanggilnya adalah Dua Shadow Monster Dengan atribut yang berbeda Dan ya Kartu ini bagus banget Buat nge-counter Pure Snake Eyes Maupun Fire King Maupun Fire King Snake Eyes Intinya kartu yang Graveyard Happy Happy lagi heavy Maksud gue Dan gitu aja sih teman-teman Shadow Shadow Ininya paling main monsternya Satu Nile Shadow Ariel Dan satu Shadow Beast Oke Gue tunjukin dulu Kita skip dulu aja Ini Fire King nya Kelamaan soalnya Yeah Bacot lu Fire King By the way Fire King ini Versi lebih Menurut gue ya Lebih breakable Daripada Snake Eyes Karena gampang nge-break kan decknya Dalam tanda kutip Di sini Di sini tidak ada terraforming Jadi ya Field Spell nya kalian Kalau mau konsisten ya Bawa 3 Sanctuary nya Bawa 3 juga Karena Snake Eye Ash Sudah di-hit Wanted Sudah di-hit Jadi ya Kalian lebih baik Bawa 3 Island Dan 3 Sanctuary Yup Bang Bang Ya Full Combo Dan ya Gue tunjukin Kegunaan dari Shadow Fusion ya Teman-teman ya Menurut gue Branded Branded Di meta sekarang Itu bagus teman-teman Apalagi Kalau match up nya Ketemu deck fire Kecuali Rescue Ace ya Kecuali Rescue Ace Dan ya Gue cukup Hoki Ke pas Naik manjat ladder Ya teman-teman ya Enggak ketemu Rescue Ace Sesering ketemu Fire King ya Gue lebih suka ketemu Fire King Ketimbang Ketemu Rescue Ace Dan momennya Tepat banget Fire King lebih banyak Daripada Rescue Ace Di permetaan sekarang Jadi Kalau kalian punya Branded Silahkan pakai Shadow nya Shadow nya Teman-teman Crafting nya cuma Satu UR doang Si Upkalaun doang Dan that's it Karena si Nile Shadow Ariel nya Air Shadow Beast And that's it Ini SR Gitu teman-teman Murah Jadi ya gue tunjukin Tapi ada satu kelemahannya Kelemahannya adalah Kartu ini ya Kalau kita mau By the way Kartu ini efeknya Kalau di field lawan Ada monster yang Dipanggil Dipanggil dari Extra Deck Atau ada monster yang Ya monster Extra Deck lah Intinya Basically kartu ini Adalah Branded Fusion Teman-teman That's it Sesederhana itu Tapi tentu dong Sama kayak Branded Fusion juga Kelemahannya adalah Ash Blossom Jadi ya Tapi bagus juga Buat bait Teman-teman Buat Pancingan Buat negator Bagus Dan disini Kita harus mainin Chain Block Teman-teman Ini Khusus buat Fire King aja Jadi chain link Terserah Yang penting Chain linknya Sesuaikan kondisi Ini kondisi Untuk Fire King Si up Kalaun ini Tidak terlalu penting Menurut gue Pas ngelawan Fire King Yang penting itu adalah Shadow Ariel Jangan sampai Ternigate Oleh Efek Kecuali Call by the Grave Pokoknya Jangan sampai Ternigate Jadi Gue saranin Ini jangan pernah Di chain link Tertinggi ya Untuk ngelawan Fire King Dan Snake Eyes Jadi disini Ordernya adalah Chain link 1 Shadow Beast Chain link 2 Shadow Ariel Dan chain link 3 Up Call on Sebenernya chain link 1 Chain link 2 Ini gak terlalu penting Kalau untuk kasus ini Bisa Shadow Ariel Chain link 1 Sebaliknya Yang penting Jangan Shadow Ariel Ini terakhir Karena penting Apalagi Melawan Fire King Fire King Yang harus Kalian sikat Itu Garunix Temen-temen Garunix Atau Kirin Yang ada di graveyard Atau Promethean 3 itu Bagusnya Kalau ada ketiga-tiganya Bagusnya 3-tiganya Sikat Kalau gak ada Ya sudah Yang penting Yang paling penting Dulu Utamakan Garunix Terus Kirin Kalau ada Aravata Bawa Aravata Menurut gue 3 itu yang paling penting Untuk di banish Karena memang Ngeselin Tapi di kasus ini Yang gue sikat adalah OSS Original Sinful Spoil Karena buat Recovery kan temen-temen Di follow up Gameplaynya Dia bisa Balikin si Poplar Terus Gitu deh temen-temen Banish dirinya Balikin si Poplar Terus Ambil si Ponix Dari deck Gitu Jadi ngeselin Jadi gue banish Saja sekalian Dan ya Gue kasih tau juga Kalau untuk Snake Eyes Ini beda lagi Kasusnya Kalau untuk Snake Eyes Kalian Chainlink blocknya Dibalik sekarang Si Up Calon ini Harus di chainlink Yang paling rendah Beda ya Misal Kalau Kita sebut aja Gini Di field lawan Ada Flamber Dragon IP Masquerena Dan juga Misalkan Amblow Whale Misalkan Ini misal aja Terus gue Aktifin Shadow of Fusion Terus lawan Chain Chain IP Masquerena Aktifin efeknya Terus Summon Apollosa Gitu kan temen-temen Ya gitulah intinya Summon Apollosa 3x negate 3x monster negate Dan Flamber Ketrigger Misal Ada monster 2 biji Minimal 2 biji Oak Sama Ash Atau ya Kita sebut aja Ada 3 biji Jadi Apollosa Plus Snake Eyes 3 biji Intinya gitu Kita permudas aja Terus Kalian pada saat resolusi Jangan lupa Chain block Ya temen-temen Chain block Atau Ini kayaknya Terlalu ribet deh Gue ngasih tau Intinya gini deh Misal udah ada Apollosa Di field lawan Plus Plus apa gitu Bla 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 Intinya Snake Eyes Endboardnya Ada Apollosanya Misal kalian mau Out Apollosanya Si Snake Eyes Temen-temen Kalian aktifin Shadow Fusion Tentunya Dan berharap Mereka gak punya Ash Blossom Tapi kalaupun ada Gak ada masalah Malah bagus Buat Branded gameplay kita Buat branded fusion kita Dalam tanda kutip Tapi kita gak bahas itu dulu Aktifin Shadow Fusion Seperti biasa Pake 2 material ini Temen-temen Buat Summon Up Calon Disini yang paling penting nih Up Calonnya Jadi Chain Link 1 Atau Chain Link 2 Oke Jadi dibalik Chain Link 1 Chain Link 2 Dan disini Yang paling penting adalah Si Shadow Arialnya Jadi Chain Link 2 Atau Chain Link 1 Bertukar dengan Up Calon ya Temen-temen ya Kalian terserah tuh Mainin aja Di antara Up Calon Sama Shadow Arial Dan Chain Link terakhir Adalah Shadow Beast Gitu temen-temen Jadi Apollo Salawan Cuma bisa negate Shadow Beast doang Yang dimana Bagus Sebenernya ini Engine yang bagus gitu loh Dan kalian Banish Ya Snake Eyes Kalian tau lah Yang paling penting apa Kalo gak Oak Biasanya sih Kalo yang paling penting Oak Terus Flamberge Dragon Terus Promethean Atau Atau apalagi Gue lupa Mungkin Mungkin ini Si ini Original Sinful Spoil Maybe I don't know Terlalu banyak Hal yang penting Buat di Banish Di Snake Eyes Tinggal Pilih Sesuai kebutuhan kalian Kalo kalian Misalkan Pake Berenet kayak gue Pake Berenet kayak gue Gak terlalu peduli Sama Promethean Intinya Disini gue buat Nge-trigger aja Gue lakuin Mungkin kalo di Snake Eyes Adalah kalo ada Original atau Wanted Ya temen-temen Wanted nya dulu Di Banish Plus Si Oak Karena si Oak Itu buat Buat recovery Dan buat Follow up gameplay Dan Plus Satu Satu Misal Poplar Atau Ash lagi Satu level Satu Fire monster Buat Si Flamberg nya Gak ke trigger Lagi Misal Kalo si Flamberg nya Belum dipake Buat material Misal Tapi kalo pun udah Mungkin link Koriboh Atau Apalah itu Temen-temen Soalnya Soalnya gue susah Untuk menjelaskan Untuk menjelaskan Yang murni Karena gue gak punya Replay nya Sorry Tapi ya intinya Ini Engine bagus Buat ngelawan Si Meta Fire Ya kecuali Rescue Ace Karena Rescue Ace Keras pak Susah Deck nya Itu bakal di hit Itu emergency Harus sih Menurut gue ya Karena ya Ngeselin gitu loh Tapi ya Dead shit Menurut gue Untuk videonya Gue Gue gak ada deck list Decklist nya silahkan Kalian tonton di Video branded Feed shadow gue Yang Nyampe master ya Temen-temen Silahkan ditonton Disitu Ini plek sama kok Replay nya aja Udah ada di replay itu Gitu loh Gue ini contoh aja Buat nge out Board nya Fire King Board nya bubar Sebenernya disini Gak terlalu peduli Gue sama Promethean Ya Kita lihat Sisa duel nya Udah di negate Gak penting Ya Sure brother Ya Ya Bang Disini pertama Kesalahan pertama Dia mungkin Harusnya dia Chain Kirin Ya temen-temen Ya Tapi dia Tidak Chain Kirin Ya sudahlah Ya Tapi Chain Kirin Pun gak ngaruh sih Karena punya Branded Fusion kan Dia udah mikir gitu Banish Bang Bang Ya mantap Udah auto win parah Ini temen-temen Udah hilang semua Board lawan Yep Dare Set Banish Mirror Jade kedua Bang That's it Gue gak mau battle Udah That's it Kita menang Oke temen-temen Untuk videonya Sampai sini aja dulu Makasih buat yang udah nonton Makasih juga buat yang udah bantu like Share dan subscribe Makasih banyak Jangan lupa diri Jangan lupa diri lagi Jangan lupa jaga diri kalian Jangan lupa untuk jaga kesehatan kalian Dan ya Gitu aja temen-temen Kalau ada kekurangan atau kesalahan Tolong kasih tau gue Karena gue manusia biasa Asik dadang Oh so humble nih Oke gitu aja temen-temen Kita berjumpa lagi di video-video Atau di Stream-stream yang berikutnya Bye-bye temen-temen Let's take it slow Where you go I go too And if you hit the bottom I'm going down with you